Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Jadi Tau Tambah Tau Hari ini channel Jadi Tau Tambah Tau akan membagi info hal-hal yang harus dibawa saat pergi umroh Mungkin jika teman ingin berangkat umroh, pertanyaan pasti terintas di pikiran para sahabat Barang apa yang harus saya bawa sehingga dapat melakukan ibadah dengan kusuk di tanah suci Menjalani ibadah umroh pastinya menjadi hal yang dinantikan bagi setiap umat mukmin Bayangan untuk dapat beribadah dengan tenang di Masjid Al-Haram Melihat langsung bangunan Kaabah, mengunjungi tempat-tempat yang mustajab, jarah kemakam Rasulullah Dan seterusnya sudah ada di benak Namun, semuanya bisa jadi berantakan jika ada barang yang terlupa Para sahabat semua pasti ingin tahu jawabannya, barang apa saja yang wajib dibawa saat akan pergi umroh Daripada penasaran, jawabannya akan saya rangkum di video ini Yang pertama, dokumen-dokumen penting jangan sampai tertinggal Simpan dengan rapi dan aman ya sahabat Dokumen-dokumen penting seperti pisau umroh, paspor, kartu ATM, atau kartu kredit Jangan sampai terlewatkan untuk dimasukkan ke koper ya Disusun rapi dan simpan di bagian koper yang mudah dijangkau dan tetap aman Dan ini tips Menyimpan tanda pengenal dan dokumen penting Barang yang sangat penting untuk Anda bawa ketika beribadah umroh adalah tanda pengenal jemaah dan dokumen penting lainnya Tanda pengenal tersebut biasanya berisi nama, usia, asal negara, nama regu, dan seterusnya Sebagai identitas resmi Anda sebagai jemaah umroh Dokumen penting lainnya misalnya paspor Anda harus menjaganya dengan baik supaya tidak hilang atau ketinggalan di suatu tempat Jadi pastikan untuk menggunakan tas kecil untuk menampung tanda pengenal dan dokumen penting Anda Agar bisa dibawa kemanapun Anda pergi Jangan sekali-kali menitipkan pada orang lain Atau menaruhi sembarangan ketika wudhu Atau meninggalkan saat beribadah Tetap fokus menjaga barang-barang bawaan Anda Yang kedua ada buku panduan umroh Panduan dan perlengkapan umroh merupakan hal yang tidak boleh terlupakan ya sahabat Karena inti dari umroh itu kita melaksanakan proses umroh yang diisyariatkan Nah panduan umroh itu bisa berupa buku saku atau juga dengan menggunakan smartphone Ketiga yang jangan sampai terlupa adalah perlengkapan ibadah Hal yang satu ini jangan sampai terlupakan ya sahabat Karena ini merupakan hal yang penting yang harus disiapkan dan dibawa ketika umroh Barang-barang penting yang harus dibawa yaitu kain ihram bagi laki-laki dan mukena atau pakaian panjang menutup arut bagi perempuan Selain itu bawalah sejadah tipis yang bisa digunakan saat kita beribadah di tempat terbuka Keempat perlengkapan kesehatan juga penting disiapkan Obat-obatan tentulah sangat penting untuk dibawa Jika kita memiliki penyakit khusus Maka sediakan obat yang biasa dikonsumsi Jangan terlalu mengandalkan trepel ya sahabat Karena trepel umroh tidak selalu memiliki persediaan perlengkapan kesehatan yang lengkap Nah jangan lupa untuk membawa obat flu, batuk, demam, diare, sakit kepala, vitamin dan lain-lain Yang menurut dirimu obat tersebut sangat cocok di tubuh kalian Yang kelima ada peralatan mandi nih guys Setiap hotel dari trepel umroh yang kita sudah pesan paket umrohnya Pasti sudah menyiapkan perlengkapan mandi Namun tidak ada salahnya ya sahabat Untuk membawa perlengkapan mandi yang bisa kita butuhkan Misalnya handuk kecil, sabun wajah, sikat gigi Dan peralatan penting lainnya yang berkaitan dengan kebersihan diri Keenam, ini juga sangat penting guys Alat komunikasi Alat yang satu ini penting disiapkan dari bawah ketika umroh Namun jangan sampai menganggu ibadah kita Alat komunikasi ini bisa digunakan saat waktu istirahat atau waktu luar Sebaiknya alat komunikasi digunakan untuk memberikan kabar kepada keluarga yang ditinggalkan sementara di tanah air Agar mereka tidak khawatir Lalu Yang ketujuh Jangan lupa pakaian guys Perlengkapan yang satu ini juga sangat penting untuk dipersiapkan untuk dibawa ketika umroh ya sahabat Siapkan pakaian dan juga perlengkapan yang kita butuhkan Untuk digunakan disana Misalnya membawa pakaian dalam Pakaian saat istirahat Pakaian saat ibadah Yang pasti Menutup aurat Bersih dan suci dari hadas dan najis Yang kedelapan Ada uang tunai guys Hal yang satu ini penting disiapkan juga ya sahabat Walaupun kita sudah bawa kartu ATM Kartu kredit dan kartu-kartu lainnya Uang tunai juga harus kita siapkan Agar mempermudah kita dalam bertransaksi Misalnya membeli makanan, oleh-oleh, dan keperluan membayar lainnya Sekian informasi kali ini sahabat Semoga informasinya bermanfaat bagi sahabat jadi tahu, tambah tahu Jangan lupa di tengah tombol subscribe dan like-nya ya teman Jangan lupa juga komen Sehingga pembuat video lebih bersemangat lagi dalam menyebarkan informasi Terima kasih